Perkenalkan nama saya Paulina, dan pagi hari ini saya akan menjadi host alias moderator alias tukang ngomong, tukang nanya hari ini untuk khusus webinar tentang pelayanan anak dan keluarga. Pak Budianto, Pak, apa kabar Pak? Baik? Baik-baik, Paulina. Oke, Bapak, silakan kita berdoa dulu. Mungkin Pak, lalu nanti saya minta Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk pembukaan. Silakan, Pak Budi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapak, kita masih memberikan waktu, kesempatan, terus belajar, belajar, dan belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang akan menolong kami dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Kami boleh mendidik anak-anak, boleh belajar dari Tuhan sendiri bagaimana menghadapi situasi kondisi mendidik anak di zaman yang seperti sekarang ini. Bila Tuhan yang akan tolong melalui webinar ini, kami boleh dicerahkan, dibukakan, diingatkan kembali tentang tugas yang mulia ini. Supaya sungguh-sungguh kami juga bisa bekerja sama, satu dengan yang lain, antara keluarga, gereja, maupun juga sekolah. Supaya sungguh-sungguh kami bisa berkolaborasi untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau dengan mendidik anak-anak kami. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di tengah zaman yang tidak mudah ini. Berkati kami semua ya Bapak, biarlah Tuhan yang akan tolong. Berkati untuk para pembicara yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan yang akan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Assalamualaikum, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di dalam rangka bulan keluarga G.I.H.I.M.Pong, kita mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mengikuti webinar anak di tahun 2020 ini dengan tema Team Up Together, Everyone Achieve More. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali bagi kita, bagaimana baik keluarga, gereja, maupun seolah dalam hal mendidik anak. Kata mendidik, saudara-saudara kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, itu digunakan satu kata, yaitu kata cakam. Yaitu apa artinya? Kata mendidik itu adalah sebenarnya menstimulasi anak untuk bisa rindu akan firman Tuhan. Jadi kalau zaman dulu, dalam perjanjian lama, anak yang baru lahir itu, maka oleh bidannya akan dileletkan sari buah yang manis supaya anak itu bisa di-stimulasi untuk bisa mau minum susu. Jadi saya kira ini satu tugas yang sangat penting sekali, baik bagi keluarga, orang tua, gereja, maupun juga sekolah, para pendidik untuk bisa menstimulasi anak-anak didik kita untuk bisa merindukan firman Tuhan yang hidup itu. Cakam juga bisa berarti itu menaklukkan kuda liar. Jadi kuda liar ini, kita mau menaklukkan kuda liar itu seperti apa? Apalagi dengan hidup dalam satu situasi kondisi pada saat sekarang ini. Itulah suaminya tidak cukup hanya keluarga, tidak cukup juga hanya gereja, tidak cukup hanya sekolah, maka diperlukan kolaborasi. Kolaborasi antara keluarga, gereja, maupun juga sekolah. Itulah suaminya kita akan mengikuti webinar ini, dan saya yakin kita akan diberkati dengan pebicara-pebicara yang Tuhan sudah siapkan, baik melalui Pak Sutrisna, maupun juga dari Bapak Budi Cusila, dan juga Pendeta Akroni Sudarmo. Kiranya kita mempersiapkan hati kita untuk bisa mengikuti webinar ini dengan sepenuh hati kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Baik. Terima kasih banyak Pak Budianto, benar sekali ya. Ini pembukaan yang begitu baik ya. Kita mempersiapkan yang bayi-bayi itu untuk bisa mencicipi kebaikan Tuhan, tapi kalau misalnya sudah terlanjur, sudah menjadi kudaliar, kalau kata Pak Budi. Itu pun melalui pendidikan. Tidak ada kata yang terlambat, Bapak Ibu sekalian, dan khususnya kita semuanya sebagai orang tua, pekerja di ladang pelayanan anak semuanya, Tuhan akan mempersiapkan di saat kita juga mau namanya belajar, belajar, dan belajar. Itu ya kata Pak Budi. Kita akan langsung masuk ke sesi, tetapi sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Perkenalan dulu dengan para pembicara pagi hari ini. Mungkin banyak yang sudah tahu saya, GR banget ya siapa saya? Saya Paulina, saya seorang staff pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, khusus lebih banyak tentang pelayanan anak, remaja, dan pendidikan Kristen. Dan hari ini ada Bapak Ketua saya di sini, Bapak Ketua STT Bandung, yaitu Bapak Sutris Nahar Janto. Nanti Bapak Ibu akan melihat mukanya secara jelas. Tetapi beliau selain Ketua STTB, beliau juga pengajar di area marketplace, dan juga pendidikan Kristen. Beliau pernah lama, lumayan lama sekali, melayani di pelayanan mahasiswa perkantas. Jadi kalau ada teman-teman Bapak Ibu sini yang familiar dengan perkantas, beliau cukup lama menjadi salah satu penggerak pelayanan mahasiswa perkantas Indonesia khususnya. Lalu yang kedua, sebenarnya ini saya juga tidak tahu ya, ini adalah ex-ketua, ex-boss disebutnya gitu ya. Kalau yang tadi bos saya sekarang, sekarang ex-boss yang dulu gitu ya. Yaitu Bapak Budi Cusila. Kami pernah pelayanan bersama di Sekolah Tri Mulia dan Bintang Mulia sebelumnya. Tetapi sekarang Pak Budi Cusila adalah General Manager dari Sekolah Citra Berkat dan Sekolah Citra Kasih Jakarta Seluruh Indonesia, Pak Budi Ciputra Group. Beliau juga penggerak IFCE, sekarang ini Ketua IFCE Indonesia Forum for Christian Educators, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu yang ketiga, mungkin saya tidak usah memperkenalkan ya. Pak Roni, gimana Pak? Memperkenalkan diri sendiri atau bagaimana Pak? Pak Roni Sudarwo, yaitu Ketua Departemen Anak G.I. Hokimtong, papahnya Sweetie Kids berarti ini ya, dan penggerak parenting G.I. Hokimtong. Saya pikir tiga orang inilah tiga orang yang bisa memulai dan juga terus menggerakkan yang namanya kolaborasi antara gereja, sekolah, dan juga keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke pembicaraan pertama ya, Pak Sutrisna. Nah, Pak Sutrisna pagi hari ini akan mulai berbicara tentang apa nih Pak? Soal kolaborasi, soal team-up, Pak Sutrisna. Yup. Perlu dijawab? Oh iya dong Pak, saya bertanya ini Pak. Iya, iya, iya. Sebelum Bapak masuk ke, apa namanya, your presentation, presentasinya Bapak, Bapak kan akan lebih melihat soal bagaimana keluarga itu mengambil peran penting untuk berkolaborasi, betul ya Pak ya? Iya, jadi saya akan bagikan tentang kenapa sih kolaborasi itu penting, kemudian baru sedikit bicara tentang bagaimananya, tapi nanti soal bagaimananya akan banyak disampaikan dari presenter yang lain. Oke, silakan Pak Sutrisna, kita mulai dari bagaimana cara pandang Bapak tentang keluarga menjadi pusat kolaborasi dengan gereja dan juga sekolah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Pauline. Terima kasih Pak Roni dan tim Departemen Anak yang sudah mengundang, memberi kesempatan untuk berbagi. Selamat pagi Pak Budianto, Pak Yahya, Pak Agus. Senang bisa berbagi di forum untuk keluarga besar GII ini. Saya akan membagikan beberapa hal seperti yang disampaikan tadi tentang mengapa kita perlu memikirkan tentang kolaborasi antara keluarga gereja dan sekolah, dan bukan hanya memikirkan, tapi saya rasa kita sudah lewat dari memikirkan, tapi bagaimana kita menemukan sesuatu yang terus memberikan pijakan yang kuat untuk kita mengembangkan kolaborasi ini. Saya akan coba mulai dengan... Ya, beberapa hari yang lalu saya baru bercakap-cakap dengan Pak Budi Cusila dan juga Bu Gyokli dalam satu kesempatan terkait IFC. Kemudian kami ngobrol-ngobrol tentang satu pergumulan yang mirip saya dengan Pak Budi Cusila ini. Anak-anak kami yang besar sudah... Kalau anaknya Pak Budi sudah masuk tahun kedua kuliah mungkin, anak saya baru selesai kuliah yang besar. Salah satu kesadaran yang muncul adalah bahwa ada waktunya kita diberikan privilege untuk mendidik anak-anak. Kalau tadi disebutkan ilustrasinya kuda liar, saya memberikan ilustrasinya besi panas. Ada waktunya besi itu ketika masih panas bisa ditempat. Tapi ada waktunya dalam perjalanan hidup mereka, mereka menjadi dewasa, memang harus menjadi dewasa. Dan kemudian seperti besi yang sudah dingin, sudah lewat waktunya. Dan ketika bentuknya sudah jadi, akan sangat sulit untuk membentuk ulang. Tentunya kita tetap melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara. Tetapi secara umum kita akhirnya diajak untuk melihat inilah yang disebut golden time. Ketika anak-anak masih terbuka untuk dibentuk di tempat. Dan dalam konteks itulah maka memang sangat penting untuk kita serius memikirkan dan mengupayakan bagaimana meletakkan dasar, meletakkan struktur dalam hidup mereka yang di dalam anugerah Tuhan, itu akan Tuhan pakai untuk menjadi struktur yang baik untuk perjalanan hidup mereka selanjutnya. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang pendidikan kerohanian anak, saya memfokuskan ke pendidikan kerohanian anak. Apa tujuan akhir yang mau kita capai? Minggu lalu, dalam salah satu webinar, Pak Chris Wright, penulis buku Misi Umat Allah, membagikan tentang metanarasi Alkitab. Mengajak kita untuk melihat bahwa Alkitab itu bukan berisi sekedar ayat-ayat favorit gitu ya, kutipan-kutipan dan sebagainya, atau sederetan minta, tapi Alkitab itu adalah mengisahkan pekerjaan Allah di tengah dunia ini, yang kalau kita pelajari dengan baik, maka kita akan bisa melihat struktur besarnya. Allah yang menciptakan dunia ini dengan segala sesuatu yang dirancang baik, dengan harmoni di dalamnya, dengan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia, dengan perlengkapan kepada manusia yang diberikan di dalam manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, dan bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kemudian kejatuhan itu mengacaukan relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama dan segala ciptaan yang lain, dan kemudian kita melanjutkan tugas untuk mengembangkan peradaban ini dengan distorsi yang terjadi, dengan banyak penyimpangan yang terjadi. Kemudian Alkitab mengisahkan bagaimana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan dengan segala petunjuk yang sudah sangat jelas, itulah kisah perjanjian lama, menghantar pada satu persiapan untuk kedatangan Kristus untuk menjadi solusi atas problem kejatuhan manusia dalam dosa. Dan kemudian kita menantikan penggenapan segala sesuatunya dituntaskan nanti ketika Kristus datang yang kedua kali. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, apa sebetulnya tujuan dari pembinaan kerohanian? Yang pertama adalah untuk anak-anak kita pertama-tama mengalami karya penebusan Kristus itu dalam hidup mereka. dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Nah yang kedua, yang seringkali terlewatkan atau dianggap sebagai tambahan, tapi sesungguhnya inilah satu paket di dalam karya keselamatan Allah. Inilah satu bagian yang menjadi seperti satu sisi lain dari satu keping mata uang. Kalau sisi yang pertama adalah kita dibebaskan dari murka Allah, kita diberikan jaminan hidup kekal, dan sebagainya. Tapi sisi yang kedua adalah bagaimana kita dipulihkan untuk hidup kembali sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Kalau kita kembali pada pilar yang pertama, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang baik, dan kemudian dirancang untuk mengerjakan mandat Allah untuk mengembangkan peradaban, kehidupan sosial. Tuhan tidak menciptakan manusia langsung banyak, tapi menciptakan dua, Adam dan Hawa, dan kemudian mereka ini yang diberi tugas untuk mengembangkan kehidupan manusia. Dan manusia diberikan kemampuan untuk dengan daya kreasinya mengembangkan kehidupan mulai dari yang sangat sederhana sampai ke yang kompleks. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hal itu kemudian menyimpang, menjadi kacau, meskipun teknologi terus berkembang dan peradaban terus berkembang. Tetapi di dalam karya penebusan Kristus, maka manusia dikembalikan untuk mampu hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Baik secara individu, dan kemudian dipanggil untuk mengembangkan peradaban yang sesuai dengan maksud Allah yang semula. Jadi segala sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan anak-anak kita yang berupa talenta, yang perlu diasah dengan pendidikan, yang perlu diasah dengan pengalaman hidup, itu adalah supaya anak-anak kita kemudian bisa menjalankan mandat Allah untuk mengembangkan peradaban yang memuliakan Allah. Jadi itu sisi kedua dari keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu sisi untuk bukan hanya bicara tentang kehidupan yang akan datang, bukan hanya dibebaskan dari murka Allah, tapi untuk dimampukan hidup sesuai dengan rancangan Allah, tetap di dalam satu kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna, tetapi di dalam kehidupan yang tidak sempurna ini, maka kita dipanggil untuk menghadirkan cicipan dari kehidupan yang akan datang itu. Ada satu istilah dalam buku Kingdom Calling, Amy Sherman katakan cicipan kerajaan Allah. Dalam satu gambaran yang lain, maka apakah panggilan Allah bagi anak-anak kita? Itu panggilan menjadi para sadikim yang membuat kota bersukarya. Jadi hidup yang dipulihkan, hidup yang utuh, dan kemudian hidup yang ditransformasi seutuhnya, dan hidup itu yang ditransformasi seutuhnya itu yang Tuhan akan pakai untuk menghadirkan transformasi di tengah dunia, di tengah berbagai bidang kehidupan. Konon menurut Tim Keller, dikutip dalam buku Kingdom Calling tadi, konsep tentang sadikim ini bukan konsep yang minor pinggiran. Ratusan kali muncul di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam tradisi lisan, sesuatu mau ditekankan, sebagai sesuatu yang penting, itu munculnya bukan dengan bold. Kalau kita kan dalam tradisi tertulis ini, kalau mau menekankan sesuatu, hurufnya dibold atau dibesarin. Tapi dalam tradisi lisan, salah satu cara memberikan penekanan adalah dengan mengulang-ulang. Dan istilah sadikim ini muncul ratusan kali. Dan itu mengingatkan, menekankan bahwa panggilan umat Allah istilah sadikim ini mengingatkan tentang kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran orang-orang percaya yang menjadi berkat di tengah masyarakat di sekitarnya. Ini yang digambarkan, nanti kita akan lihat dengan satu ungkapan spiritualitas, upward, relasi dengan Allah, inward, relasi dengan diri sendiri, dan outward, relasi dengan Allah. Jadi, kalau kita bicara tentang kehadiran yang menjadi berkat, kehadiran yang mengubahkan, maka kita bicara tentang spiritualitas yang utuh. Spiritualitas yang berbicara bukan hanya tentang saat edu, doa, hidup berkat dengan Allah, tapi berbicara tentang hidup kudus dan berintegritas, dan tidak berhenti di situ. Tapi berbicara tentang hidup yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak. Sebagian orang hanya menekankan pada upward dan inward. Di kutub yang lain, sebagian orang hanya menekankan tentang outward. Dan sejarah membuktikan bahwa nggak bisa dua-duanya. Satu kutub kiri atau kutub kanan. Tuhan memanggil untuk kita mengalami pembentukan yang utuh dan menolong anak-anak kita untuk dibentuk spiritualitasnya dengan spiritualitas yang utuh. Upward, inward, dan outward. Nah, selanjutnya, satu catatan yang penting kalau kita bicara tentang pendidikan kerohanian anak. maka ini satu ayat yang menjadi dasar yang terus dipegang bahkan oleh orang Yahudi sekarang, orang Israel, ada dalam perjanjian lama dan terus mendasari kita untuk melihat pentingnya keluarga sebagai basis pendidikan kerohanian anak. Bahwa pendidikan kerohanian itu pertama-tama dimulai dari keluarga. dan kenapa begitu ada banyak jawabannya. Tapi salah satu gambaran seperti yang muncul di dalam ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 ini adalah bahwa pendidikan kerohanian itu memang tidak bisa muncul hanya dalam bentuk yang formal. Dikatakan di situ, diajarkannya perlu berulang-ulang dan diajarkannya perlu dalam berbagai keadaan. di rumah, di perjalanan, sedang duduk, sedang bangun, sedang berbaring, sedang berjalan. Kemudian digambarkan tanda pada tangan, lambang pada dahi dalam kehidupan kita. Artinya, kalau kita memahami tangan itu sebagai tindakan, kemudian dahi itu mungkin menggambarkan pemikiran, jadi itu muncul di dalam apa yang kita lakukan dalam keseharian, apa yang kita pikirkan, merespon sesuatu yang dilihat oleh anak-anak kita, itu yang mewarnai pemikiran-pemikiran mereka dan mewarnai keyakinan-keyakinan mereka yang tidak selalu muncul dalam bentuk pendidikan yang formal, verbal, tapi tanpa disadari proses itu berlangsung, tertransfer. Demikian juga digambarkan, ditulis pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu, bukan seperti tulisan-tulisan yang perlu ditempel banyak-banyak, tapi itu menggambarkan bagaimana pendidikan kerohanian itu memang menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan di rumah kita maupun pada waktu kita ada di luar. Pintu gerbang, bukan pintu gerbang rumah, tapi ini pintu gerbang yang lebih luas. Jadi, ini menggambarkan tentang mengapa dan bagaimana keluarga itu menjadi satu tempat untuk membangun kerohanian anak. Ini ada satu kutipan saya mengambil dari salah satu slide dari satu orang rekan, Bu Gioxian. Rumah selalu dimaksudkan Allah sebagai tempat untuk di mana iman dihidupi, dibicarakan, dan dipelihara. Nah, mungkin Bapak-Ibu saudara-saudara mengatakan, ah, itu kan Alkitab, ah, itu kan penulis buku. Nah, mari kita lihat. Ini salah satu survei terbaru bulan Agustus yang lalu, respondennya 646 orang, orang-orang yang bertumbuh dan melayani sampai sekarang. Mereka berasal dari berbagai kota, mungkin sekitar 30 kota lebih dari seluruh Indonesia. Perhatikan yang biru. Ketika ditanya, apakah ada orang yang menjadi mentor yang menolong pertumbuhan rohani Anda ketika usia SD? Perhatikan bahwa yang paling tinggi adalah orang tua keluarga. Ini hampir 500 orang dari 650 yang menjawab. Jadi sekitar 75 persen. Kemudian perhatikan ketika usia SMP yang biru itu masih tertinggi. Masih sekitar 450. Mungkin 70 persen ya. Ketika usia SMA makin turun. Tapi masih tinggi. Hampir 400. Ini berarti mungkin sekitar 60 persen lebih. Perhatikan bahwa ketika mahasiswa sudah tinggal 200. Ada sesuatu yang lain yang muncul. Itu pemimpin kelompok kecil. Ini kebetulan respondennya adalah teman-teman yang bertumbuh di dalam pelayanan mahasiswa. Tapi kelihatan satu poin yang penting adalah bahwa ada masanya keluarga mendapat tempat yang sangat penting. Orang tua punya tempat yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani anak. Dan ada masanya ketika waktu itu tidak akan ada bersama-sama dengan kita lagi. Kemudian pertanyaan yang lain di dalam perjalanan hidup Anda apakah ada orang-orang yang menjadi telah dan yang menginspirasi Anda dengan pengabdian sikap melayangi dalam pekerjaan mereka yang menyatu dengan kehidupan iman mereka. Perhatikan bahwa responden yang sama itu menempatkan keluarga di usia SD SMP SMA itu masih sebagai yang utama. Sekali lagi ketika mahasiswa maka sangat wajar kemudian turun dan digantikan dengan sesuatu yang lain. Di sini para church mendapatkan tempat yang penting dalam kehidupan mereka membentuk mereka. Data-data itu mengingatkan bahwa ada masanya dan masa itu sangat signifikan tentang peran keluarga. Tapi memang tidak selalu kondisi ideal tercapai. Ada dalam banyak kasus orang tua tidak bisa jadi teladan entah karena problem pribadi atau tidak harmonis diantara kedua orang tua atau beda iman dan sebagainya. orang tua tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Orang tua yang baik yang mengenal Tuhan tapi tidak terlalu mengerti bagaimana menolong anak-anak bertumbuh. Ini mengajar kita, mengingatkan kita untuk betapa penting yang memperengkapi orang tua. Kemudian di sisi lain juga seiring dengan pertumbuhan anak maka porsi waktu dan pola relasi akan berubah. Di sinilah kita diajak untuk melihat pentingnya peran sekolah dan peran gereja meskipun punya orang tua yang melakukan fungsinya mendidik anak dengan baik. Secara umum ada satu peribahasa lama dari Afrika yang mengatakan it takes a whole village to raise a child. Jadi memang satu kesadaran kolektif manusia bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat anak itu tumbuh bukan hanya dipengaruhi oleh keluarga tapi melibatkan banyak pihak. Dan memang di dalam satu teori yang lebih dipikirkan dengan serius diidentifikasi bahwa peran yang namanya keluarga home kemudian sekolah kemudian gereja religious setting dan neighborhood kalau zaman dulu tetangga-tetangga itu menjadi lingkungan yang baik yang juga membentuk seorang anak ini membentuk seorang anak dalam pertumbuhannya mikrosistem mesosistem eksosistem dan makrosistem dan kalau kita lihat untuk konteks sekarang maka kita diajak untuk melihat pentingnya keluarga gereja dan sekolah sebagai sistem-sistem utama konteks-konteks pendidikan utama yang membentuk mempengaruhi seorang anak paling besar dan kemudian pentingnya sinergi antara keluarga gereja dan sekolah idealnya juga sebetulnya dengan lingkungan tetangga yang disebut mesosistem jadi kalau antara mikrosistem ini makin sejalan makin selaras maka mesosistemnya ini makin berfungsi dengan baik seorang anak akan makin bertumbuh dengan baik tapi kalau konflikting antara apa yang diajarkan di rumah dengan yang di sekolah dengan yang di gereja dengan yang di lingkungan maka akan makin banyak hambatan untuk bisa tumbuh dengan baik nah pada lingkup yang paling luas ada namanya makrosistem konteks besar kalau kita identifikasi sekarang ini mungkin media digital dan konteks sosial atau mungkin dengan situasi sekarang ini jangan-jangan media digital ini menggantikan neighborhood ini jadi menjadi salah satu dari mikrosistem yang harus kita selaraskan dengan apa yang kita bangun pendidikan anak di dalam keluarga sekolah dan gereja nah pertanyaan berikutnya adalah seperti apa sinergi dan kolaborasi yang dibutuhkan antara keluarga sekolah gereja yang bisa menolong anak-anak didik mengalami transformasi dan menjadi agen transformasi Allah di tengah dunia ada satu catatan yang penting terkait ini yaitu keluarga gereja sekolah tidak selalu ada dalam posisi yang sejajar pada setiap masa ada peran dominan yang berbeda-beda misalnya ketika balita maka keluarga keluarga itu yang punya pengaruh paling dominan tapi ketika mulai masuk sekolah mulai masuk TK apalagi SD maka keluarga mulai berbagi pengaruh dengan sekolah anak saya misalnya ketika sebelum sekolah bagi mereka yang yang bersuara otoritatif adalah orang tuanya tapi ketika mulai sekolah maka mereka akan mengutip gurunya sebagai figur otoritatif sebagai suara yang otoritatif itu akan akan terjadi dan terus ketika usia makin SMP remaja maka pengaruh sekolah semakin besar belum tentu gurunya guru iya tapi juga teman-teman sebaya dan saat ini mungkin itu akan bertambah dengan apa yang muncul di internet dan medsos nah kemudian pertanyaannya peran gereja ada di mana kita diajak untuk melihat bahwa bahwa di dalam setiap tahapan gereja punya peran tapi sekaligus perlu melihatnya secara dinamis ketika anak-anak usia balita apa peran gereja mungkin lebih banyak ke orang tuanya bukan ke balitanya yang paling strategis kemudian ketika anak masuk sekolah dasar apa peran yang paling strategis tadi kita melihat peran guru sekolah minggu punya peran yang tinggi dalam survei yang 646 orang tadi kemudian ketika anak-anak remaja apa peran gereja perannya berbeda lagi jadi pada setiap tahapan ada kebutuhan yang berbeda yang harus dilihat tajam dan di respon dengan baik nah ini ada satu penelitian kualitatif dengan sejumlah sampel yang dilakukan oleh Ibu Tan Georgian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rohani anak sampai usia 18 tahun menarik penelitian itu mengubah paradigma termasuk paradigma orang yang menelitinya kadang-kadang kita menebak-nebak sesuatu sesuai dengan pengalaman kita dan pemikiran kita atau apa yang sering kita benar tapi data-data lapangan itu seringkali menolong menolong kita untuk mengkonfirmasi bahwa betul yang sudah kita pikirkan dan alami tapi sering juga terjadi ketika data lapangan kemudian membukakan sesuatu yang sangat berbeda dan bisa melihat sesuatu lebih tajam atau bisa melihat sesuatu lebih utuh dan penelitian ini meskipun dilakukan dengan jumlah sampel yang terbatas kualitatif biasanya terbatas untuk skala yang ini skala 12 orang tapi wawancara yang baik penggalian data yang baik memunculkan sesuatu yang yang menarik yang menggambarkan dinamika yang terjadi dalam pembentukan di keluarga sekolah dan gereja dan bukan hanya bicara tentang pendidikan secara verbal tapi bagaimana mentoring modeling pengalaman bermakna ritual atau kebiasaan di dalam keluarga sekolah gereja itu menjadi faktor-faktor yang membentuk dan pada waktu itu ada tiga kelompok sampel yang A itu adalah mereka yang sampai usia jadi sampelnya respondennya sudah usia lewat dari 18 orang-orang yang bertumbuh melayani dan tampak memiliki spiritualitas yang baik yang B itu adalah orang-orang yang bertumbuh melayani tapi tampak bergumul stagnan dengan kehidupan rohani mereka dan yang C itu adalah orang-orang yang meskipun dulunya sama-sama dengan A dan B ikut sekolah minggu terbina di sekolah minggu tapi kemudian dalam usia dewasa mereka menjadi cenderung dingin dan bahkan ada yang meninggalkan iman mereka iman Kristen mereka ternyata ketika dilihat dengan matriks ini tampak bahwa mereka yang termasuk di kelompok A adalah mereka yang mengalami pembentukan di keluarga, sekolah, dan gereja secara positif jadi ini panah ke atas ini menunjukkan positif dan kurus gemuknya ini menunjukkan berapa banyak yang memberikan respon dan yang di B ini kelihatan ada yang panah ke atas ada yang panah ke bawah sedangkan yang di C ini meskipun ada panah ke atas tapi lebih banyak panah ke bawah ya satu catatan yang lain bahwa seperti yang saya sebutkan tadi pembinaan di dalam konteks keluarga ataupun konteks gereja ataupun konteks sekolah perlu disadari dengan baik bahwa pembinaan itu tidak terbatas kepada apa yang diucapkan secara verbal atau kita paksakan kepada anak-anak kita dalam bentuk ritual tertentu tapi perubahan itu pembentukan itu terjadi lewat apa yang diajarkan secara verbal lewat apa yang dibentuk dalam kebiasaan lewat relasi yang menuntun lewat teladan dan lewat pengalaman pengalaman iman mereka pengalaman mereka dibentuk bersama dengan Tuhan ketika mereka mengambil tanggung jawab dalam hidup mereka saya mengakhiri dengan slide ini beberapa catatan yang kita bisa diskusikan lebih lanjut yang pertama gereja dan sekolah perlu memperlengkapi orang tua melakukan fungsi mereka karena tidak ada sekolah parenting ataupun universitas parenting nanti Pak Roni akan membagikan saya rasa lebih jauh tentang pentingnya pendidikan parenting kemudian yang kedua gereja perlu mensupport sekolah untuk bisa menjadi matriks transformasi sebagai satu seperti keluarga tapi dalam konteks yang lebih besar karena anak-anak waktunya banyak di sekolah ketika mereka mulai masuk SD sampai mereka SMA jadi sangat penting untuk melihat tidak sebatas pelajaran agama atau kotbah di Cepel bahwa ada banyak hal yang membentuk hidup mereka justru bukan dari apa yang muncul secara formal tapi apa yang muncul di dalam kehidupan guru-guru mereka perkataan guru-guru mereka yang positif maupun yang negatif kemudian yang ketiga tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama guru dan orang tua dalam pendidikan terhadap anak saya rasa Pak Budi silakan banyak membagikan tentang hal ini demikian terima kasih oke terima kasih banyak Pak Sutrisna beberapa hal yang saya sangat tertarik tentang pendidikan anak di keluarga ini yang seringkali seringkali orang tua terlupakan bahwa pendidikan kerohanian itu tuh bukan hanya tugas gereja karena seringkali Pak Sutrisna merasa bahwa apapun yang berhubungan dengan kerohanian tugasnya gereja bukan tugasnya orang tua kan seringkali seperti itu dikirimkan saja ke gereja padahal semuanya terpusat dan kembali lagi akarnya itu di keluarga dan saya mengamini itu dan pertumbuhan kerohanian itu harus up in dan out sesama juga harus sangat jelas nah tetapi memang ada pertanyaan juga gitu Bapak Ibu ya pasti ada pertanyaan nah tetapi anak-anak saya sekarang ini sangat banyak menghabiskan waktu itu di luar rumah ya di luar rumah terutama sekolah karena sekolah itu bisa 8 jam mungkin ya 8 minimal mungkin 7 apa kalau anak-anak kalau TK mungkin hanya 3-4 jam tetapi di luar dari itu bisa lebih dari 6 jam di sekolah nah seperti tadi Pak Sutrisna sudah memberikan banyak apa namanya apa namanya pernyataan bahwa ada masanya anak-anak banyak di rumah orang tua menjadi yang paling dominan pengaruhnya tetapi juga ada masa nanti anak-anak lebih bergeser ke sekolah dimana teman-teman sebaya mereka menjadi membawa pengaruh lebih besar atau mungkin seringkali saya suka mendengar gini Pak Sutrisna anak-anak itu ya lebih dengar gurunya daripada orang tuanya gitu nah kalau gitu sekarang saya akan lanjut dulu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu kita akan lanjut dulu nih sekarang ke Pak Budi Cusila nah menurut Pak Budi Cusila bagaimana nih Pak tadi Pak apa Sutrisna bilang di rumah itu penting apa namanya orang tua menjadi apa pembawa pesan yang penting untuk mengembangkan namanya spiritualitas anak tetapi spiritualitas itu tidak bisa diajarkan dalam bentuk formal sedangkan yang namanya pendidikan di sekolah kan sangat formal nah menurut Bapak Budi nih Pak gimana nih caranya sebuah sekolah tuh bisa berkolaborasi dengan keluarga untuk bisa tetap mengembangkan yang namanya spiritualitas anak mudah atau sulit nih Pak sebagai apa direktur pendidikan sebuah sekolah apa sebuah sekolah besar gitu Pak silahkan Pak Budi baik Pak terima kasih saya langsung kali ya menjelaskannya saya share ke screen saya dulu apalagi ditambah dengan itu Pak Budi anak-anak lebih dengar gurunya nih daripada orang tuanya nah itu kan beban tersendiri ya Pak buat guru-guru silahkan Pak oke terima kasih selamat siang sudah terlihat presentation saya saya tenang sekali hari ini siang ini bisa melihat beberapa apa tekan-rekan atau teman-teman lama gitu ya saya sudah lama sekali gak lihat Pak Yahya tadi saya melihat ada hadir di sini saya cukup lama gak ketemu kalau Pak Agus baru sebulan yang lalu kita Zoom terus juga Pak Budianto yang sempat diskusi di itu di Zoom gitu ya terus satu kali waktu itu sama-sama berbicara tentang pendidikan master pendidikan program yang untuk STTB sama terima kasih Pak Roni yang sudah memberikan kesempatan buat sharing pada siang hari ini sekali lagi ada beberapa hamba Tuhan juga saya lihat yang dulu saya cukup dekat dan ngobrol sering ngobrol baik saya akan memulai sharing saya dengan topik yang team up gitu ya bagaimana kita bekerjasama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik saya mulai dengan pertanyaan ini jaman apa sih kita ada di dalam sekarang ini kita kira-kira gitu ya terus generasi apa yang kita hadapin saat ini ini satu pertanyaan yang perlu kita menjawab karena dengan kita menjawab ini maka kita tahu bahwa bagaimana kita melayanin atau sebagai orang tua mendidik anak-anak kita di dalam generasi ini saya punya dua anak satu umur 21 tahun sekarang dan satu baru umur masuk 15 tahun beda sekitar 6 tahun sangat berbeda cara mereka bertindak cara mereka belajar dan semuanya itu sangat sangat amat berbeda cuma hanya beda 6 tahun jadi bagaimana kalau kita lihat kondisi saat ini kondisi atau dunia atau zaman apa yang kita ada dan juga bagaimana kita menghadapi generasi yang sekarang ini nanti saya akan cerita lebih banyak setelah sambil jalan dengan ini kalau saya hilang ini ya kita tahu kita tahu bahwa saat ini kita masuk di dalam satu era yang disebut dengan 4.0 sudah memikirkan 5.0 tapi tiba-tiba COVID datang kalau kita berbicara 4.0 kita tidak lepas dengan paling tidak ada lima hal yang saya sebutkan adalah berbicara jelas teknologi itu adalah dasar daripada semuanya terus ada big data terus artificial intelligence robotik dan fintech saya pikir kita sudah menghadapi realita hidup di dalam zaman ini ketika kita berbicara AI bagaimana kalau kita melihat kalau bapak ibu memakai sportify gitu ya untuk musik kalau kita download atau kita search di dalam beberapa musik yang kita suka maka akan muncul nanti tawaran-tawaran musik yang seirama dengan yang kita suka gitu ya nah itulah salah satu aplikasi daripada artificial intelligence terus bagaimana dengan robotik robotik saya pikir bapak ibu sudah terima di whatsapp di mana-mana seringkali sudah menunjukkan bahwa robotik sudah berperan sangat luar biasa lalu fintech sudah jelas kita setiap hari kita sudah bermain dengan fintech saya sendiri mungkin tidak pernah ke bank lagi hampir dua tahun gitu ya karena saya tidak perlu lagi ke bank secara fisik tapi kita dengan handphone kita kita bisa melakukan banyak hal di dalam administrasi atau apapun yang kita lakukan terus bagaimana dengan big data bagaimana semua ini adalah dasar daripada semua teknologi yang bagaimanapun juga mempengaruhi kita sebagai seorang pendidik di gereja maupun di sekolah dan orang tua dan kondisi ini kita tidak bisa pungkirin bahwa kita tidak akan masuk ke dalam situ karena suka atau tidak suka kondisi ini kita harus alamin karena bergeraknya sebuah budaya dan perkembangan dari sebuah zaman nah saya mencatat pada saat saya hadir di Edutech Asia Singapura 2019 itu bagaimana di dalam 4 tahun perkembangan 100 juta internet user dalam 4 tahun bagaimana di setiap region di dalam dunia itu semua berkembang bagaimana teknologi dan internet itu growing sangat luar biasa dan kalau kita lihat di Southeast Asia itu berkembangnya sangat besar nah kalau kita berbicara dengan teknologi jelas bahwa teknologi is a global social experience for children gitu ya jadi artinya kita menghadapi anak jaman sekarang adalah anak jaman teknologi kita gak usah ngomong jauh-jauh ketiga kita duduk di restoran gitu ya kita sering sekali sebelum jaman covid gitu ya kita seringkali melihat bahwa orang tua membawa anaknya masih TK bahkan gitu ya bahkan lebih dari TK sudah kasih sebuah pack atau sebuah handphone yang mereka bisa langsung interaksi dengan screen jadi anak yang mulai dari 2 tahun itu sudah terbiasa dengan screen dan ini yang membentuk mereka sejak kecil sampai mereka dewasa gitu ya nah ini teknologi yang saya sebutkan bahwa sesuatu yang sudah terjadi kalau kita berbicara dengan teknologi pasti kita berbicara tentang bagaimana teknologi itu menjadi sebuah hyper konektif gitu ya berhubung satu dengan yang lain sebelum covid 19 ini datang kita berpikir bahwa ketiga kita kalau mau seminar kita seringkali harus undang harus hadir di dalam satu kota gitu ya kita harus spending waktu untuk berangkat kita harus spending waktu untuk sampai sana satu hari tinggal kalau nggak bisa pulang berarti harus nginap satu hari atau dua hari tapi hari ini kita dipaksa atau kita disadarkan bahwa hari ini kita bisa seperti pagi hari ini kita bisa 270-an orang dengan satu pertemuan yang saya tidak perlu hadir di dalam Ointong tapi saya ada di Serpong terus ada dimana-mana saya tadi melihat ada yang dari Bali ada dari saya pikir di networking-nya daripada GII ada di seluruh Indonesia gitu ya mungkin hari ini ada semua di dalam sini kita tidak pernah terbayangkan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang membukakan pandangan kita bahwa hyper connected ini itu luar biasa kita juga merasakan bahwa dulu orang selalu berpikir bahwa belajar harus tatap muka dan semua hari ini sudah memaksa kita mulai dari bulan Maret sampai hari ini kita sekolah itu tidak bisa masuk sekolah itu guru-guru harus mengajar anak-anak melalui teknologi atau melalui virtual nah ini adalah sesuatu yang terjadi kita hari ini mau cek mau diskusi sama orang setelah diskusi kita langsung masuk kamar tidur sudah bisa kalau dulu mungkin kita harus satu tempat lalu kita baru pulang baru kita harus membutuhkan waktu yang lebih lama tapi hari ini kita tidak membutuhkan tetapi di dalam kondisi yang sedemikian rupa lucunya justru ada satu hal yang hilang adalah diskonektif di tengah-tengah dunia yang begitu bisa koneksi satu dengan yang lain justru di situ membuat manusia itu akhirnya kehilangan koneksinya saya memberikan sebuah data yang terjadi lihat di dalam data ini saya waktu saya hadir di edutek ini di tahun 2019 yang lalu garis yang merah itu adalah garis yang tentang level of child well-being jadi bagaimana anak-anak gitu ya punya well-being itu terjemahannya apa ya bahagia senang suka cita gitu ya dan mental health katakanlah ya lalu yang yang biru itu adalah bagaimana per jam setiap anak itu ada bersama dengan screen nah kalau kita lihat perkembangan dari tahun 2000 garis yang biru itu semakin luar biasa dan saya yakin bapak ibu sekalian mengalaminnya bahwa setiap anak kita hari ini berapa sering kita bisa ngajak ngobrol gitu ya di dalam waktu-waktu tersentuh pasti di dalam tangan mereka ada handphone atau screen-screen yang lain tapi di satu pihak kita melihat bahwa faktanya di garis merah itu anak-anak itu mengalami anxiety disorder depression social challenge dan banyak hal yang terjadi nah saya kebetulan di sekolah saya punya murid sekarang 6 ribuan saya juga punya teman-teman di networking di christian educator maupun di luar christian kita sering mendiskusikan tentang hal ini bahwa cenderungan anak-anak sekarang itu terjadi bahwa mereka sangat khawatir mereka masuk depression mungkin mereka tidak pernah cerita berapa banyak sebeberapa banyak perilaku-perilaku yang sangat apa namanya yang sangat negatif tapi mungkin orang tua tidak tahu saya bisa cerita beberapa anak kasus-kasus yang terjadi saya ketemu beberapa anak yang punya anxiety disorder dia saking takutnya saking khawatirnya itu apa yang dia lakukan setiap malam tangannya itu ditonjok-tonjokin ke tembok karena apa karena kita kebetulan ini temannya anak saya saya bilang kenapa sih kamu gak ngajak dia untuk ceritakan sama papa mamanya katanya papa mamanya tidak peduli kondisinya dan ya itu masalah hubungan keluarga nah ini hal yang seperti ini anak-anak sekarang kalau disurvey kalau ditanya di konsuler di dalam sekolah itu banyak sekali kita mendapatkan data-data secara up to date bukan riset tapi mereka yang cerita bagaimana perasaan mereka bagaimana perilaku mereka bahkan ada beberapa hal yang sangat khawatir bahwa ada sebagian anak-anak yang bercerita tentang problem depression problem anxiety disorder atau perilaku yang lain itu justru dari anak-anak yang papa mamanya punya posisi di dalam gereja nah ini menjadi salah satu tantangan yang tidak mudah gitu ya bagi sekolah karena gereja itu juga sangat berperan penting makanya hari ini kita membicarakan peran gereja dan sekolah juga komunitas yang akan terjadi nah ini adalah sebuah data bahwa hari ini apakah akan meningkat bahwa anxiety depression social behavior disorder saya mengamati pasti akan makin meningkat nanti saya coba ceritakan beberapa hal yang terjadi di dalam sekolah nah di World Economy Forum saking mereka melihat bahwa bagaimana cara sih mereka harus fight student punya mental atau kesehatan mental itu akan baik maka mereka mencoba untuk memikirkan gitu bagaimana dengan happiness act gitu ya bagaimana school itu bisa fight sama-sama jadi don't give up gitu ya jadi seboyan-seboyan itu dilakukan jadi ini sebuah tren yang terjadi bahwa anak-anak zaman sekarang betul-betul adalah anak-anak zaman yang kita sebut selalu ngomong native native daripada teknologi tapi di satu pihak mereka adalah anak-anak yang sangat amat rentan atau rapuh di dalam kesehatan mental nah ini kalau teman-teman punya ini buku baru keluar oleh Renat Kasali dia mengatakan bahwa strawberry generasi dia menjelaskan bahwa sebenarnya ini adalah suatu potret dari sebuah generasi yang lahir di tangan-tangan orang tua yang jauh lebih sejahtera dari generasi-generasi sebelumnya saya ambil contoh gitu ya bahwa kita sekarang yang di dalam virtual ini adalah saya pikir kita tinggal di kota-kota yang cukup besar semuanya di seluruh Indonesia bahwa kita seringkali coba kita intropeksi diri kita kita coba refleksi dalam diri kita berapa banyak kita mengizinkan anak-anak untuk mandiri saya sudah melihat saya melayani di dunia pendidikan sejak saya meninggalkan korporasi saya masuk dunia pendidikan itu 15 tahun sampai hari ini saya sangat melihat banyak sekali bahwa orang tua di dalam mendidik anak dan terutama orang tua-orang tua yang punya secara ekonomi baik dan menengah ke atas dan mereka sangat memanjakan bahkan saya mengatakan bukan sangat kalimat bukan memanjakan tapi saya seringkali mengatakan bahwa orang tua merebut hak berjuang anak untuk generasi ini karena begitu banyak anak-anak harus diizinkan untuk berjuang tapi justru diambil haknya berjuang oleh orang tua dibantu hal yang sederhana misalnya terjadi dalam TK ketiga sekolah-sekolah memberikan katakanlah proyek kepada anak-anak TK mulai dari TK usah jauh besar gitu ya ketiga mereka anak-anak TK itu lagi membuat sesuatu gambar di mata orang tua seringkali melihat oh ini jelek amat sih dia ingin bahwa anaknya lebih perfect akhirnya dia mengambil gambar itu dia mencoba membantu anaknya menggambar sebenarnya sekolah itu tidak menilai hasilnya gambar itu bagus atau enggak sekolah ingin melihat bahwa anak itu punya kreatifitas ya sudah yang apa adanya tapi orang tua karena sudah bertumbuh dan dia punya logik lalu dia berpikir seperti oh aku harus memberikan terbaik supaya dapat nilai yang baik padahal sekolah tidak punya pandangan seperti itu nah ini salah satu yang saya mengatakan bahwa orang tua seringkali melakukan seperti itu nah ketiga covid datang bulan Maret atau awal bulan Januari atau akhir Desember McKinsey membuat satu survei atau memberikan sebuah public sector dia mengatakan bahwa school system prioritis di dalam coronavirus itu ada empat hal Bapak Ibu lihat yang pertama yang dia sorotin adalah maintenance health kesehatan mental yang kedua adalah student bagaimana student pembelajaran student terus bagaimana support guru dan staff dan jelas mempengaruhi dari financial structure nah hari ini saya melihat tantangan tentang kesehatan mental atau tekanan daripada stress itu bukan cuma dihadapi oleh anak-anak tapi dihadapi orang tua tadi kalau Pauline tadi mengatakan bahwa satu hari berapa jam sih anak-anak habis di dalam sekolah saya menghitung untuk anak yang SMP SMA rata-rata 30% waktunya di dalam satu hari 24 jam itu kurang lebih sekitar rata-rata 6-7 jam untuk anak SMP dan SMA nah ketiga hari ini mereka harus menghadapi di rumah mereka tidak dibatasin dengan kegiatan mereka dan semuanya dan mereka harus setiap hari menghadapi komputer virtual dan semuanya itu tidak mudah dan ini sudah banyak yang dilakukan survei dan anak-anak sudah mulai mempengaruhi di sekolah di tempat kami pun kami melakukan survei terhadap anak-anak terutama kami tidak men-survei tentang bagaimana pelajaran kami men-survei tentang bagaimana kesehatan mentalnya hal yang kedua kami survei tentang kesehatan mental daripada orang tua sekitar dua ribuan orang tua di dalam lingkungan kita itu juga terpengaruh dan kita sudah melihat bahwa hari-hari ini tentang seminar tentang mindfulness gitu ya itu sangat laku dan bayarnya bahal sekali nah saya melihat bahwa tantangan ini juga terjadi di dalam keluarga orang tua yang dulunya mungkin 6-7 jam anaknya ada di luar tapi hari ini remaja-remaja ada di dalam situ di dalam rumah terus yang terjadi apa kita gak tahu lagi kalau dulu sekolah mereka bisa masuk jam 7 mulai sekolah terus ada scheduling ada structuring tapi di rumah mereka bisa matikan apa videonya lalu mereka ada dimana gak tahu gurunya ngomong apa pun gak tahu nah ini ada sebuah tantangan yang terjadi di dalam pada saat covid ini nah saya memberikan sebuah data Barna Group membuat sebuah survei bersama Wood Vision di dalam bulan akhir bulan yang akhir tahun yang lalu di survei ini ada sekitar 15-15 ribuan orang dengan usia 18-35 di 25 kota dan terdiri dari Amerika Afrika Europe Asia dan Oseanik Indonesia termasuk ada di dalam situ ada 500 responden dari Indonesia lihat ya ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan ada 5 poin yang poin pertama adalah bahwa jelas apa yang disampaikan riset yang tadi saya bilang di Edutech Asia itu sama bahwa dunia ini terhubung satu dengan yang lain tapi mereka merasa kesepian jadi ada satu dari tiga orang pasti merasa kesepian dari 15 ribuan orang itu yang kedua adalah bahwa sebenarnya mereka anak-anak atau remaja menuju dewasa ini itu mereka punya apa ya ramah atau terbuka membicarakan tentang iman dan kerohanian sebenarnya nah persoalannya sekarang saya punya anak yang sekarang sudah masuk 21 tahun dia sekarang dia masuk di matematik dia sering belajar tentang sains dan teologi dia itu mengalami dia cerita sama teman-teman kepada saya bahwa di sekolah di SMA dia itu dia masuk salah satu sekolah yang secara akademiknya terbaik di Jakarta tapi dia merasakan bahwa ketiga berbicara iman dan kerohanian itu anak-anak sebenarnya terbuka tapi bagaimana para guru para rohaniwan para orang tua bagaimana bisa mengajak mereka bersama-sama untuk mendiskusikan tentang masalah iman dan kerohanian nah nanti saya akan cerita lebih detail lagi nah yang ketiga yang ketiga adalah act of anxiety mereka takut akan keputusan penting ketidakpastian masa depan takut akan gagal pekanan untuk sukses saya suka mendiskusikan hal ini saya suka memperhatikan ini bukan terjadi pada amaran yang 18 tahun sekarang kalau bapak ibu atau di Hoi Tong punya sekolah juga coba tanya sama konsuler anak yang SMP even SD yang mempunyai kekhawatiran tingkat kekhawatiran meningkat atau turun itu pasti meningkat dan makin ke SMA itu makin besar hal seperti ini yang ketiga berikutnya mereka ingin sekali untuk mendapatkan sebuah jawaban dari satu dari tiga orang muda mengatakan bahwa kemunafikan orang yang beragama menyebabkan mereka meragukan hal-hal yang berdimensi spiritualitas ini ini juga salah satu fakta yang kita bisa lihat dalam sekolah kalau anak yang punya masalah pasti kita diskusi dan semuanya sebenarnya anak-anak remaja itu paling banyak cerita kepada orang yang paling dekat dengan mereka salah satu adalah guru atau konsulor kalau mereka bercerita kita bisa kaget-kaget apa yang terjadi di dalam rumahnya kita bisa terkaget-kaget apa yang terjadi di dalam gerejanya karena apa yang dia ceritakan itu adalah cerita yang sebenarnya jadi mereka juga melihat papa mama atau di gereja semua orang-orang yang dia kenal kok tiba-tiba bisa di rumah berbeda ya itu menjadi sebuah apa ya sebuah pergumulan yang tidak sinkron jadi di satu pihak dia melihat begitu aktifnya papa mamanya melayani di satu pihak ngomong kerohanian tapi kok enggak ada ya unsur itu yang berikutnya adalah tentang sains hari ini kebetulan saya sekarang dalam beberapa bulan ini sedang mengumpulkan anak-anak yang secara saya tanpa sengaja karena ada beberapa anak muda yang masih sekolah di S1 S2 khususnya di bidang sains mereka tuh bisa diskusi sama saya ketika saya berdiskusi sama mereka saya tuh udah enggak enggak mungkin ikutin tentang knowledge-nya mereka karena knowledge-nya mereka tuh sangat luar biasa nah tetapi bersyukur ketika mereka ada di luar negeri atau di dalam negeri mereka belajar sains Tuhan tetap memelihara mereka tapi ketika mereka berbicara berapa banyak yang hilang dan berapa banyak tetap masih di dalam Tuhan itu jauh lebih banyak hilang saya ketemu beberapa anak di sekolah kami bahkan orang tuanya adalah seorang pendeta dan anaknya deklar bahwa dia adalah ateis karena apa karena di dalam papa saya enggak bisa respon saya tentang pertanyaan saya terus papanya pendeta terus sekolah juga enggak bisa merespon saya dengan pertanyaan pertanyaan sains kemarin saya hadir di dalam satu diskusi tentang evolusi ada satu anak berbicara tentang dari evolusionis dan ada satu PSB berbicara tentang creativeness jadi dua hal ini berbicara tapi dua hal yang sangat berbeda pendekatannya tapi dua-duanya bisa masih menemukan bahwa Tuhan tetap di atas semuanya nah ketiga kita menghadapi sains itu menjadi sebuah hambatan bagaimana gereja dan sekolah orang tua untuk menjawab tantangan terhadap anak-anak muda ini anak-anak muda sekarang secara knowledge mereka sangat amat luar biasa saya berpikir bahwa sebagai orang tua kita pasti enggak akan kekejar tapi yang dibutuhkan dari kita sebagai orang tua adalah wisdom pengalaman yang hikmat daripada Tuhan saya saya ngerasakan gitu ya bagaimana hari ini anak saya dia ngomong saya tuh sangat tipis karena dia sangat belajar ateis sama-sama orang ateis diskusi dengan sains 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 dia bilang aku kalau enggak hati-hati sedikit jatuh dia sadar saya bilang sama istri saya yang saya bisa lakukan apa saya juga enggak kuat untuk berpikir dengan teknologi pengetahuan dia yang saya bisa lakukan adalah wisdom ya doa bagaimana saya bisa mendoakan dia setiap hari bahwa ada satu anak yang belajar lalu mencoba untuk terbuka berdiskusi dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan tapi dia masih tetap di dalam Tuhan nah terus saya mau poin yang keempat gereja tidak mampu menjawab pertanyaan mereka itu hasil survei jadi saya melihat bahwa bagaimana nanti Pak Roni yang cerita gitu ya bagaimana gereja menjawab sebuah tantangan pertanyaan-pertanyaan orang tua bagaimana pembina rohani bagaimana terutama pembina rohani yud bagaimana guru-guru sekolah minggu guru-guru sekolah minggu sekarang anak SD pun pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu mudah harus dijawab tapi kalau guru-guru sekolah minggu atau pembina rohani tidak mau belajar ya kita akan kehilangan banyak generasi lalu kita lihat dari pemuritan yang menariknya dari resail discipleship ini dia mengatakan ada satu orang dalam hidup mereka yang mendorong mereka bertumbuh di dalam spiritualitas nah saya melihat bahwa ini adalah satu jendela kecil atau satu lubang kecil bahwa sebenarnya anak-anak muda sekarang kita lalu tanya pasti dia membutuhkan orang-orang yang satu orang yang bisa mendengar dia mengarahkan dia saya ketemu satu anak yang sangat pinter di S2 dia justru biomolekuler dia sekolah-sekolah Kristen dia dari keluarga Kristen dia sampai di satu anak yang paling rohani ketiga dia SD sampai SMP ketiga dia SMA dia jadi APE waktu dia kuliah dia dibilang kalau kamu mau belajar sains kamu tinggalkan rohanimu tinggalkan alkitabmu di luar kelas atau di luar pintu kelas kamu masuk ke dalam dan orang Kristen yang ngomong begitu dosennya dia bergumul akhirnya bersyukur pemeliharaan Tuhan akhirnya dia kembali yang bisa menjawab pertanyaan dia yang bisa membimbing dia itu bukan orang sains tapi seorang dosen yang didang bisnis nah ini yang hal yang menarik berikutnya adalah mereka yang lobbying to make different jadi saat ini mereka menganggap bahwa tidak cukup banyak pemimpin-pemimpin yang baik sebenarnya ladapan dari 10 orang dari mereka menghormati Tuhan dengan karunia-karunia dan bakat-bakatnya jadi sebenarnya anak-anak muda sekarang pun di dalam kondisi ini sebenarnya mereka betul-betul bahwa mereka tuh menghormati Tuhan juga bukan menghilang tapi kalau kita baca buku selain sebelum buku ini ada mungkin pernah dapatkan buku You Lost Me gitu ya bagaimana ada tiga tipe orang yang meninggalkan Tuhan gitu ya atau sementara atau hilang sama total sekali saya tidak bahas di dalam situ nah Eugene Peterson dia mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu generasi yang sekarang itu tahu semuanya gitu ya intinya apapun dia tahu sampai dia bilang mereka pun belajar Bible mereka pun belajar tentang bagaimana disciples gereja Kristen etik moralitis tapi ironinya mereka itu tidak berjalan di dalam situ nah tadi pertanyaan Pauline bagaimana nih sekolah dan semuanya nah sekolah sebenarnya di dalam pendidikan saya tuh sangat seringkali mengajak bahwa sekolah tidak hanya mengajarkan tentang kognitif salah satu agama kalau kita mau jujur tanya kepada anak-anak kita seluruh sekolah dimanapun sekolah apakah pelajaran agama Kristen itu menjadi pelajaran yang menarik buat mereka jawabannya saya jamin pasti tidak apakah Cepel di dalam sekolah itu akan menjadi sebuah Cepel yang menarik buat mereka saya bilang tidak karena apa karena saya merasa bahwa ini menjadi koreksi bagi seorang edukator mungkin disini ada yang edukator kalau ada Cepel bagaimana kita mempersiapkan Cepel sedemikian rupa nah kalau kita pelajarin anak zaman sekarang ada satu survei bahwa anak zaman sekarang itu anak yang sangat mengutamakan atau mentuhankan pengalaman oleh karena itu di dalam pembelajaran agama baik sekolah gereja maupun di rumah kita tidak bisa hanya knowledge karena knowledge mereka jauh lebih hebat jauh lebih tahu tapi bagaimana pengalaman itu yang harus kita ciptakan di dalam keluarga gereja dan sekolah nah saya melihat bahwa di dalam pengkhutbah bahwa kita diajak untuk segala sesuatu ada masanya ada masa ada waktu yang kita diberikan oleh Tuhan terus kalau kita lihat di dalam tawari orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat jadi saya merasa bahwa ketika kita menjadi edukator dalam konteks sebagai orang tua di dalam gereja maupun di dalam sekolah mau tidak mau kita harus mengenali zaman ini mengenali bahwa generasi ini seperti apa kita gak bisa ngomong oh anak saya kalau ketiga ketemu susah ya karena mereka sudah gak mau ngomong karena mereka cuman pegang HP cuman melihat HP nah ketiga saya melihat duduk sama-sama kita tidak pernah orang tua sendiri juga pegang HP gitu ya orang tua juga sibuk dengan HP bagaimana kalau kita bisa tidak tidak memberikan sebuah komitmen bersama nah saya tidak menyorotin kalau Pak Sutrisna tadi sudah memberikan saya cuman kalau saya melihat bahwa di dalam sebuah pendidikan anak itu ada rumah sekolah gereja dan komunitas tadi kalau sekarang Bapak Ibu akan mengalamin kalau sebagai orang tua ketiga kalau anaknya mau sekolah SMP atau mau lanjutin SMA berapa persen sekarang orang tua yang mengatakan enggak kamu harus masuk dinam sini ketiga mau masuk SMA sekarang banyak anak-anak yang menjadi driven-nya kepada orang tua saya gak mau di sekolah itu saya harus di sekolah ini dan banyak sekali orang tua akhirnya nyerah akhirnya harus ikutin anaknya jadi keputusan mengambil bersekolah itu otoritasnya kalau sekarang banyak sekali makin meningkat itu terjadi kalau anak SMP adalah anak sendiri orang tua cuma mengikutinya nah ini mulai terjadi di dalam SMP nah di dalam sekolah ini kita melihat bahwa di dalam sekolah kita juga dipanggil untuk mendidik anak-anak secara utuh secara intelektual emosional fisikal sampai kepada spiritualitas contoh yang kita lihat bagaimana Tuhan sendiri sendiri aja di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 pasal 2 ayat 52 Yesus semakin bertambah besar dengan hikmatnya besarnya dan makin dikasih Tuhan dan manusia jadi pertumbuhan ini ayat-ayat yang sudah kita sering dengar kita sering baca cuman berapa besar kita betul-betul komitmen di dalam situ nah saya mau mengakhiri beberapa slide di dalam peran dan tanggung jawab orang tua jelas orang tua anak-anak itu adalah pendidikan utama ada dalam keluarga karena menurut saya anak itu ditempatkan oleh Tuhan dan di dalam diasuh oleh satu keluarga saya tidak bisa memilih saya ada di keluar A di keluarga B saya ditempatkan Tuhan di keluarga A ketiga ada di sana berarti orang tua yang harus membina mereka nah kalau kita baca beberapa ayat di dalam firman Tuhan ada Efesus tapi saya mau tekankan yang nomor dua didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu Amsal 29 pertanyaan semua orang tua bahwa semua orang tua pengen gak anaknya baik dan semuanya pengen pengen gak anaknya bersuka kita memberikan ketentraman kebahagiaan kalau sekarang istilah sangat populer di Indonesia baru berbelakangan adalah well being kita pengen gak anak-anak itu menjadi well being pengen gitu ya tapi pertanyaannya berapa besar peran kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak nah yang yang ketiga yang berikutnya adalah diri kita orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tua pun ya tidak menyimpang saya sih melihat tidak pada masa tua sekarang dia menyimpang pada masa sekarang SMA sudah menyimpang karena saya melihat betapa banyak anak-anak yang pinter sudah declare dirinya mungkin orang tua mereka bercerita ya papa mama saya sih tahu saya ke gereja setiap hari minggu karena masih SMA ketiga dia tidak tahu iman saya bertumbuh atau enggak dia tahu gak sebenarnya saya percaya Tuhan apa enggak karena saya harus masih mempunyai apa punya papa mama yang saya belum free tetapi ketiga dia kuliah dia sudah lebih terbuka nah disitu kelihatan nah kalau saya melihat bahwa bukan sampai masa tua tapi masa remaja sekarang kalau saya melihat dalam konteks zaman ini lalu peran orang tua Tuhan telah memberikan orang tua otoritas untuk mendidik anaknya dengan caranya tertentu saya gak bisa mengatakan bahwa di dalam keluarga itu harus mendidiknya kayak begitu dengan gak ada resep mendidik anak gak ada strategi yang sama mendidik anak tapi dengan satu tujuan tertentu sebenarnya waktu kita dipanggil sebagai orang tua atau pendidik Kristen kita dipanggil adalah bagaimana menekstafetkan satu nilai kekristenan yaitu mentaati segala ketetapan perintah dan takut akan Tuhan jadi artinya perintah yang di dalam ulangan itu adalah bagaimana kita dari generasi ke generasi kita terus memberitahukan kepada generasi berikutnya bahwa harus ada di dalam Tuhan bagaimana dengan sekolah sekolah peran guru adalah mereka mengintegrasikan semua pengetahuan mereka pengalaman anak-anak dengan cara pandang kristiani sekolah guru itu membantu anak-anak bagaimana melihat pengetahuan itu menjalankan pengalaman hidup mereka bersama-sama relasi dengan orang lain adalah dengan tanda pandang kristiani terus membantu siswa untuk mengembangkan banyak hal di dalam kehidupan kalau di rumah dia cuma bersama dengan keluarga inti tapi ketika dia sekolah dia bisa menemukan orang yang tidak suka dia bisa menemukan orang yang pukul dia bahkan menemukan orang yang tidak sama dengan dia disitulah tempat sebuah komunitas pembelajaran dan sekolah guru itu seringkali orang tua menyerahkan kepada guru sebagai orang tua karena sampai kalau tadi Pauline mengatakan anak lebih takut kepada gurunya sampai ada beberapa kasus mamanya mau suruh anaknya makan dia bilang gini aku nanti panggilin Miss katakanlah Miss Pauline karena Miss Pauline itu adalah Miss yang sangat ditakutin oleh anak itu coba itu pun dipakai oleh orang tua supaya anak bisa makan kita mungkin tidak sadar tapi kenyataan itu akan terus membentuk mereka jadi sebenarnya disiplin pengajaran pengasuhan dalam konteks pedagogisnya itu terjadi dalam sekolah tapi di luar pedagogis itu pasti tanggung jawab daripada orang tua jadi orang tua jangan menyerahkan kepada apa kepada guru kepada sekolah 100% jelas sekolah itu bukan tempat pendidikan utama nah tantangan masa pandemi saya melihat paling anak-anak atau saat ini kehilangan paling besar adalah relasi engagement ketiga relasi hilang itu akan menjadi pertumbuhan relasinya tidak baik banyak orang tua ketiga covid datang work from home banyak orang tua saya mengatakan gini saya gak perlu sekolah lagi deh anak saya cuti aja pertanyaannya karena orang tua berpandangan bahwa sekolah hanya mengajarkan matematik berhitung dan membaca tapi dia orang tua tidak melihat bahwa mereka membutuhkan anak-anak membutuhkan relasi membutuhkan sosial nah hari ini saya terus terang saya bertanya dan saya coba cari ya bagaimana menciptakan engagement relasi sosial di tengah-tengah covid ini saya belum menempatkan terus kami terus mencoba sampai ada di sekolah kami sampai ada program namanya visit jadi guru-guru itu visit kepada anak-anaknya bermain sama anak-anaknya dan menariknya ketika pulang anak-anaknya nangis gitu ya mereka kehilangan begitu juga dengan anak-anak remaja mereka kehilangan terus yang kedua adalah tekanan masalah kesehatan mental kesehatan mental itu kita semua ngalamin saya pikir bukan cuma orang di pendidikan atau edukator atau orang tua yang mengalami semua mengalami tekanan mental saat ini nah ini yang harus kita taruh porsi yang lebih banyak menurut saya sekarang terus yang ketiga adalah kehilangan tanggung jawab disiplin dan struktur kalau di sekolah anak-anak sekali datang itu tuh punya struktur jam sekian mulai belajar harus fokus jam sekian istirahat hari ini mereka duduk di virtual gini gurunya ngomong apa dia masih matiin apa matiin kameranya atau mic-nya dia tidur baring-baring hal ini terjadi dengan anak saya yang SMP saat ini kadang-kadang saya ngeliat loh kenapa kamu disini gak belajar enggak biarin aja katanya nah ini menjadi sebuah tantangan tanggung jawab tantangan kita sebagai orang tua di rumah bagaimana karena gurunya gak bisa lihat hari ini kan saya gak bisa lihat semua peserta karena semua sebagian itu matiin videonya terus yang keempat itu adalah tantangannya integritas desain pembelajaran yang dinamis ini untuk guru integritas bagaimana berapa persen anak-anak kita ketiga dikasih ulangan di virtual masih jujur anak saya menceritakan bahwa nah ini kesempatan kok bahwa kita gak peduli dia kasih soal yang penting di depan buku saya saya bisa baca nah ketiga saya menghadapi anak saya begitu saya apa yang saya bisa cerita ketiga SMP dia sekarang SMP kelas sembilan gitu ya SMP tiga itu yang harus kita terus bekerjasama dengan sekolah gitu ya nah kalau saya akhirnya kalau kita lihat bahwa hari-hari ini sekolah mari dan orang tua kesehatan mental ini yang betul-betul harus kita perhatikan anak-anak kita termasuk orang tua pasti sedang struggling menghadapi dan sebenarnya pelajaran matalah pelajaran sekolah hampir semua sekolah sudah mengurangi jamnya kalau dulu satu pertemuan SMP SMA kurang lebih satu setengah jam mungkin sekarang cuma tinggal satu jam karena itu tidak efektif kalau sampai pakai virtual nah tapi porsi kesehatan mental supaya anak tidak stress supaya anak tetap disiplin supaya anak tetap enjoy gitu ya dengan itu itu yang harus kita perhatikan saya tutup dengan ayat ini aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangin Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia ketika saya merefleksikan tentang COVID tentang keadaan sekarang ini kenapa sih harus COVID gitu ya datang sehingga membuat anak-anak harus di rumah mungkin selama ini orang tua sudah terlalu nyaman dalam tanda kutip menyerahkan pendidikan itu kepada keluarga hari ini anak-anak ada bersama-sama dengan kita setiap hari jamnya lebih banyak pertanyaannya apa yang kita lakukan atau justru kita sekarang sedang menghadapi struggling menghadapi anak-anak kita kalaupun kita struggling menghadapi anak-anak kita saya merasa bahwa Tuhan sedang membukakan kepada para orang tua ini loh anakmu kamu kenal gak anakmu ini kamu kenal gak zaman anakmu ini kamu kenal gak bagaimana behavior anakmu ini sesuatu yang saya merasa hal yang sangat positif Tuhan izinkan COVID ini supaya orang juga tahu bahwa orang sains pun berpikir bahwa tidak bisa apa-apa dengan COVID itu datang jadi semua aspek saya melihat dengan COVID datang ada waktunya supaya manusia kembali takut akan dia kira-kira demikian Pak terima kasih oke panjang ya hal yang panjang dan memang hal yang memang perlu kita pikirkan kembali Bapak Ibu bahwa sekarang ini banyak sekali orang tua yang sudah berpikir perlu gak nih ke sekolah perlu gak nih aku kirim lagi anak-anak ke sekolah pertanyaan terbesar yang saya selalu tanya kalau misalnya gak ke sekolah mau kirim kemana apakah keluarga siap untuk mengajar nah ya dan baiklah kalau soal namanya apa namanya spiritualitas apakah sekarang orang tuanya sudah siap menjadi ayah ibu spiritual untuk anak-anak mereka ya ini bukan satu hal yang mudah pastinya ya Pak Budi ya Pak Sutrisna ya wah tadi ada yang bilang Ibu Intan bukan Ibu Intan tapi yang bilang tadi ya saya sampai bilang betul-betul Ibu Intan Renata bilang pandemi itu luar biasa menggodok keluarga bukan hanya keluarga menggodok sekolah saya tahu apa namanya direktur-direktur sekolah beberapa sekolah bilang pusing liur gitu ya aduh kumaha caranya gitu ya sekolah sudah memberikan yang terbaik komplainnya tetap banyak gitu ya gak menggunakan yang terbaik tetap di komplain semuanya serba salah gitu ya dan memang banyak depresi gak hanya apa namanya guru-gurunya depresi orang tuanya depresi yang menjadi korban anak-anaknya nah sekarang tadi saya mendengar dari Pak Sutrisna mendengar dari Pak Budi coba gereja ngapain ya selama pandemi gereja buka enggak ya gereja gak buka nih selama pandemi baru terakhir-terakhir mungkin sebulan terakhir ada beberapa gereja yang sudah live streaming nah kalau gitu sekarang gereja ngapain gereja gak melakukan apapun hanya cuma sekedar memberikan ibadah 30-60 menit dalam seminggu hari minggu aja loh ibadahnya dipakai ramai-ramai dipakai hore-hore lalu anak-anak mendapatkan apa ya nah sekarang Bapak Ibu ya sambil saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nih ya yang ada di chat mari kita tanya Pak Ronis Darmo Pak Ronis Darmo Pak Ron ya Miss Paul ya Pak Sutrisna datang dengan keluarganya dia dengan apa beban keluarganya apa dengan yang dia hadapi di keluarga apa gitu ya perfectnya idealismenya seperti apa dan sebagainya Pak Budi melihat sekolah juga apa namanya bergumul nih Pak ya dengan teknologi gitu ya dengan anak-anak mulai terdiskonekti dengan makrosistemnya mereka gitu ya yang medsos dan sebagainya halo gereja kemana Pak Roni Pak Roni gereja ngelakuin apa nih Pak Roni harus gimana kolaborasinya keluarganya udah berusaha nih Pak Roni sekolah sudah memberikan yang terbaik gereja gimana nih Pak ya kalau ngomong gereja kondisi sekarang juga dalam pergumulan tetap ada ya karena tidak seperti yang biasa bisa dilakukan secara fisik anak-anak cuma lewat layar saja guru-guru juga lause-lause juga nanti akan jadi cantangan tersendiri ya sudah keenakan dibuatkan online jadi biasanya ada persiapan mengajar mungkin sekarang belum ada persiapan mengajar koneksi dengan anak-anak juga memang mereka sangat merindukan lause-lause-nya kalau di kita kan panggil lause ya sampai waktu kalau hokimtong kan buat satu ibadah untuk seluruh hokimtong jadi lause-nya bermacam-macam munculnya begitu muncul lause-nya itu TV bisa dipeluk tuh sama anak kecil tuh ini lauseku ya dipeluk sama dia gitu ya karena sudah kangen banget gitu tetapi ya hari ini saya bahas yang ringan-ringan lah ya tadi dua dosen udah berat-berat dan bagus-bagus materinya membukakan kepada kita saya hari ini akan memposisikan gini diri tuh akan membicarakan tentang peran gereja seperti apa gitu ya nah mudah-mudahan Pak Miss Pau bisa 10 menit saya ya karena mungkin perlu waktu bertanya didoakan aja supaya saya bisa cepat speednya ngomong Pak Sutrisna Pak Budi bilang aduh 20 menit memberatkan sekali karena mereka materinya banyak ya oke saya akan memulai ya oh iya saya sapa dulu untuk para dosen yang terhormat dosen-dosen saya Pak Budi Pak Sutrisna juga Pak Budi nanti akan jadi usaha MPDK lalu juga para hamba Tuhan hokimtong dan semua lause-lause ada jemaat yang dikasih Tuhan saya bersyukur ya bisa masuk MPDK ini promosi dikit STTB saya pikir ini satu hal yang bagus bidang studi yang kayaknya membukakan peserta untuk melihat apa yang bisa mereka kerjakan jadi bukan sekedar kuliah teori tetapi setelah itu next apa sih yang bisa kerjakan nah saya ini kenanya itu lah di bidang tentang keluarga gitu nah saya 20 tahun pelayanan di anak-anak kurang lebih saya hitung tetapi ada satu bagian yang saya cukup apa ya dibilang menyesal ya juga enggak karena saya dibukakan oleh Tuhan untuk melihat satu bagian yang penting selama ini saya mungkin lebih touch anak-anaknya tetapi setelah saya melihat dan jalan ini ada satu bagian penting yang saya lupakan yaitu orang tuanya seperti itu nah kenapa saya katakan penting karena memang dasarnya di situ gitu dasarnya di situ misalnya kita mulai aja dari satu bagian firman Tuhan satu bagian firman Tuhan yang apa namanya yang mengatakan bahwa sorry oke ya ini saya keluar gak ya Miss Paul sudah keluar ya powerpoint saya ya saya akan memulai dengan satu dasar bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang tua yang merupakan Tuhan percayakan untuk pertama-tama ya tentang pendidikan kerohanian anak khususnya dan juga nanti bagaimana kolaborasi sekolah dan juga bisa membantu orang dalam pengetahuan mereka nah itu dari awal sejak pertama Tuhan memang sudah rancang untuk orang tua yang pada waktu perintah Allah kepada Abraham yang memberikan satu perintah supaya anak-anak kepada anak-anaknya dan kepada turunannya mereka hidup dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran keadilan dan supaya Tuhan memenuhi ke Abraham apa yang dijanjikan padanya kemudian tadi Pasut Trisna sudah tampilkan ulangan 6 ayat 6-7 apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu jadi jelas sekali awal-awal Tuhan rancang itu memang pusat pendidikan yang paling utama itu di dalam keluarga keluarga itu memiliki peran yang sangat penting sekali dalam hal ini nah kemudian dari sinilah kita melihat memang dengan pentingnya keluarga gak heran ya keluarga-keluarga banyak yang dirusak si jahat ini memang banyak merusak keluarga-keluarga supaya apa supaya keluarga-keluarga ini dengan dirusak sistem di dalamnya maka anak-anaknya pun akan melihat dan mendapatkan nilai-nilai yang akhirnya mereka bisa pelajari dari orang tuanya dan turun-temurun sehingga kita bisa melihat ada buku yang tulis generasi yang terhilang kenapa seperti itu anak-anak orang-orang anak-anak yang Kristen melihat papa-pamanya Kristen yang harusnya menunjukkan sikap atau iman di dalam Kristus justru tidak menunjukkan tersebut makanya mereka bilang itu munafik boroboro akhirnya mereka mau hidup di dalam kebenaran karena papa-mamanya bahkan papa-mamanya majelis papa-mamanya majelis pun bisa memperlihatkan satu sikap hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kenapa bisa seperti itu saya mendapatkan satu gambar yang menarik dari satu buku yang namanya Friendly Church disitu diperlihatkan dua gambar seperti ini ada satu gambar yang pertama ini gereja dan rumah gambar kedua sama tetapi ada perbedaannya yang tengah-tengah itu adalah gereja gereja kita lihat di sini terang tetapi ada sekitarnya adalah menggambarkan rumah rumah ini kita lihat gelap tetapi gereja ini terang lalu gambar yang kedua adalah memperlihatkan gereja terang tetapi panahnya juga arahnya keluar bukan ke dalam kalau yang pertama arah ke dalam kedua keluar rumahnya terang kita lihat perbedaan dua gambar ini apa yang terjadi di gereja-gereja perbedaannya adalah yang pertama adalah kita melihat gereja terang rumah panahnya ke dalam jadi di sini apa yang terjadi di sini terjadi adalah gereja membuat anggota rumah itu begitu sibuk luar biasa mereka datang ke gereja mereka ada yang tidak aktif ada yang aktif yang aktif luar biasa orangnya itu-itu lagi orang-orangnya 4L yang sering kita kenal istilahnya lalu kemudian mereka begitu sibuk papa mama begitu sibuk begitu banyak komisi komisi wanita komisi pria komisi pasutri komisi paduan suara saya di satu gereja hampir ada berapa komisi saya hitung-hitung 8 sampai 10 komisi kalau natal itu ada 8 acara berlomba-lomba untuk mengadakannya gitu ya nah di sini kenapa karena gereja itu berpusat program budaya program yang berpusat pada gereja sehingga rumah itu sekuat tenaga untuk membuat gereja itu bersinar jadi banyak orang-orang aktif di gereja nah tetapi apakah dengan aktif itu mereka sebenarnya dimuridkan gak gitu kan nah akhirnya orang-orang di rumah capek tuh papa mama tuh wah mereka tuh di gereja tuh seperti orang-orang yang hebat aktivis pelayan-pelayan yang hebat malaikat-malaikat dan dilihat dipandang orang-orang yang mengasih Tuhan dengan begitu banyaknya pelayanan mereka tetapi di dalam rumah mereka sendiri tidak terjadi satu pembelajaran atau penghidupan iman nanti ditanya aja suami istri atau anak-anaknya dengan aktifnya dia di gereja apakah di rumah dia juga menunjukkan satu sikap hidup seperti itu nah tadi ada pertanyaan di chat ya kenapa disorotin anak pendeta kalau saya sih banyak jumpai juga anak-anak majelis penatua sampai lausunya bilang gini pak bisa gak bapak yang ngomong dengan orang tuanya sikap anaknya di gereja di sekolah minggu kayak begini kenapa nah berani pak mereka tuh orang-orang aktif orang-orang hebat nah tadi saya sempat melihat di chat dan mengatakan mengapa sih anak-anak pendeta itu papanya mungkin baik anaknya kok ibaratnya papanya pendeta anaknya pendekar katanya gitu ya nah kenapa itu terjadi ya bisa saja terjadi dengan begitu aktifnya papa mamanya itu di gereja ya bisa memperhatikan begitu banyak orang tetapi keluarganya sendiri tidak melihat satu teladan yang diperlihatkan di dalam rumah yang sebenarnya itu adalah satu dasar yang harus penting sekali untuk mereka membentuk generasi anak-anak di rumahnya nah tetapi saya lihat ya yang waktu saya diberikan kepercayaan untuk mengunjungi di gereja-gereja dalam pelayanan anak dalam retret anak dalam ibadah-ibadah di gereja saya melihatkan banyak gereja yang terjebak di sini yang mudah-mudahan dengan kondisi sekarang yang begitu gencar tentang satu pemuri dan keluarga akan berbalik panahnya jadi seperti ini saya harapkan seperti itu nah ini gambar berbeda gambar ini berbicara tentang gereja itu dia tetap terang aktif ya memang gereja harus terang ya kemudian tapi di dalam terangnya itu dia memberikan sinar kepada keluarga nah disini perbedaannya adalah rumah sebagai mitra dengan gereja dalam mengembangkan iman anak-anak mereka jadi gereja menjadi guru pusat pelatihan pemuridan khususnya buat orang tua sehingga rumah menjadi pusat pengajaran ya nah ini hal yang penting sekali karena Pak Pak Sutrisana mengatakan tidak ada sekolah buat orang tua betul tidak ada sekolah di teologi khusus untuk pendeta-pendeta menjadi orang tua makanya jangan kaget kita melihat oh hamba Tuhan kita kok seperti ini karena kami juga tidak pernah dididik secara khusus tentang parenting nah jadi dari sini kita lihat kalau gereja bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan dari awal tentang bagaimana Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua mandat kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sejak kecil yang Gordon Mas itu 0-8 tahun itu yang begitu penting nanti kita akan lihat sampai mereka remaja karena sudah terbentuk dengan baik dari orang tuanya maka kita belajar di parenting tekanan dari teman sebaya kuat tekanan dari teman-teman di sekolah kuat tapi tidak akan sekuat kalau orang tuanya ada membentengi ada membentengi dan tapi celakanya banyak orang tua yang tidak memainkan peran dan fungsinya makanya ketika mensekolahkan anaknya sekolah di luar negeri dibilang keren segala macam ke Eropa tiba-tiba imannya itu goyah pulang-pulang mereka mengatakan semua agama sama karena dasarnya tidak kuat dari orang tuanya sudah melepas dan merasa waduh anak gue keren nih sekolah di luar negeri hebat segala macam ya tetapi dasar imannya belum kuat apa yang mau dibanggakan sampai satu majelis cerita sama saya saya nyesel sekolahkan anak saya di luar negeri kenapa karena pulang-pulang dia mengatakan kekristenan itu tidak beda jauh dengan hal agama-agama lainnya karena pengaruh dari para dosennya yang begitu kuat untuk mengajarkan sains kemudian tetapi kalau kita apa namanya kalau orang tua punya satu pengaruh bagi saya tetap orang tua pengaruh yang kuat sekali dan itu pun dikatakan oleh firman Tuhan jadi orang tua punya pengaruh yang sangat kuat sekali sehingga ketika nanti ada tekanan teban sebaya kalau orang tua muncul muncul sebagai apa yang membentengi mereka itu berbeda sekali anak-anak saya itu kalau pulang suka cerita tentang temannya tentang gurunya saya bagaimana bersikap saya bagaimana bersikap apakah saya bersikap seperti orang yang di luar Tuhan dengan menjelek-jelekkan gurunya ataukah saya bersikap sebagai seorang tua yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan satu kebenaran pada dia untuk menghormati otoritas nah itu semua pengaruh agadis saya dia akan cerita banyak tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya tentang pengaruh temannya tapi kalau dia tidak konek dengan orang tua dia tidak akan cerita tapi kalau dia punya relasi yang kuat dengan orang tuanya pasti dia akan lari pertama pada orang tuanya dia akan lari itu pertama pada orang tuanya saya rasa orang-orang apa namanya orang tua-orang TGKGW harusnya mengalami hal ini kalau menghidupinya yang sudah dilakukan oleh Hock Imtong di dalam parenting jadi dalam gambar ini gereja itu harusnya memuridkan orang tua memperlengkapi orang tua jadi dari sini rumah itu terang rumah itu terang jadi pusat pengajaran orang tua menghidupi firman bersama dengan anak-anak orang tua yang membimbing anak-anak yang mengarahkan anak-anak kolaborasi dengan laus-laus sekolah minggu guru-guru sekolah minggu apa yang sudah diajarkan mereka itu harus tahu bukan diam tapi mereka hidupi setelah itu bersama dengan anak-anak nah ini orang tua perlu dibekalin karena selama ini orang tuanya duduk ke gereja dengar firman Tuhan pulang setelah itu dia cuma berpikir firman itu untuk dirinya dan untuk bagaimana dia menghadapi masyarakat di sekitarnya dia tidak memikirkan bahwa firman itu harus dihidupi bersama dengan anak-anaknya yang Tuhan mengatakan ajarkan berulang-ulang waktu di mana waktu engkau baring waktu engkau berjalan waktu engkau dalam kehidupan sehari-hari waktu engkau menyetir ada lampu merah engkau terobos atau tidak atau engkau tetap akan mengikuti aturan waktu engkau ditangkap nyogok atau enggak itu semua pembajaran yang akan anak-anak lihat dan diceritakan sehingga anak-anak itu bisa meniru satu iman yang hidup dari orang tuanya pertanyaan selanjutnya ini satu kutipan dari Mother Teresa bagus if you want change the world go home and love your family kalau engkau mengubah dunia pulang dan kasihlah keluargamu terapkan nilai-nilai kebenaran pada mereka kalau kalau saya bertanya Hock Imtong sekarang ada di mana menurut saya Hock Imtong itu menuju gambar kedua apalagi Pak Agus tahun tema tahun ini to the next level saya pikir ini yang sudah terus dikerjakan Hock Imtong ada family ministry dan kita memperlengkapi orang tua dengan parenting dan bahkan sampai tahun ini parenting buat remaja sudah kita jalankan ya pra-remaja supaya ini connect terus lalu kemudian kita menjadikan CG kendaraan untuk bertumbuh di dalam CG itu mencakup CG orang tua karena orang tua kalau tidak punya komunitas akan lemah sekali kita parenting orang tua tapi kalau komunitasnya lemah tidak mudah jadi orang tua terus terang tidak mudah nah untuk menghidupi nilai-nilainya kita perlu komunitas menghidupi bersama belajar dari orang tua yang lain bahkan tahun depan kita sudah punya satu planning to the next level untuk parenting orang tua adalah orang tua yang memuridkan orang tua karena tidak mungkin mengandalkan hamba Tuhan terus hamba Tuhan terbatas jumlanya tapi orang tua yang sudah belajar GKGW parenting akan dimuridkan untuk memuridkan orang tua dan itu yang kita lakukan dari pelajaran dari apa namanya dari sekolah minggu atau sweetie kids di kita setiap ada ibadah online itu kita share kalau orang tua lesson plan lalu kita minta orang tua mendiskusikan dengan anak-anak firman Tuhan yang sudah didengar tadi waktu di ibadah online jadi kita akhirnya sekarang koneksi dengan orang tua benar-benar dijaga sehingga orang tua pun bisa menghidupi bahkan ayat hafalan kita minta orang tua mengulang bersama dengan anak-anak supaya apa supaya sama-sama bisa mengingat firman Tuhan seperti itu nah kurang lebih Miss Pau yang bisa saya sharingkan untuk ini karena waktu juga terbatas betul sekali Pak Rony kalau saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan sekarang gereja harus berubah benar gak sih Pak Rony karena buat saya gereja terlalu banyak yang saking kekehnya sama konsep mereka mereka akan slowly perlahan-lahan akan mati tetapi gereja yang seperti gambar kedua itu slowly akan berkembang akan berkembang akan bertumbuh karena bagaimanapun kekuatan powernya ya kalau saya lihat apa namanya modal kekuatan utama dari gereja gereja adalah keluarga benar gak sih Pak Rony saya ngerasa kita sering ngobrol ya Pak Rony kalau keluarga kuat gereja kuat negara bangsa itu bisa kuat saya senang ingat banget ada kata-kata itu jadi kayak ngeliat itu benar-benar kalau misalnya ngeliat seperti itu kita sebagai orang tua ini semua yang ada disini saya anggap orang tua juga sebagai seorang yang dewasa tidak bisa melihat bahwa gereja lebih penting daripada sekolah atau sekolah sekolah lebih penting daripada gereja atau keluarga saya gak butuh sekolah saya gak butuh gereja gak bisa betul ya Pak Rony dan Hock Imtong itu ke depan ya memang harus perhatikan waktu dibilang kolaborasi keluarga gereja dan sekolah Kristen itu tiga-tiga Hock Imtong punya tuh apakah challenge ke depan bagaimana sekolah Kristen yang Hock Imtong punya ini bisa berkolaborasi dalam hal ini betul itu saya jadi ingat Hock Imtong adalah salah satu gereja yang punya paket lengkap sebenarnya ya Pak Rony sampai perguruan tingginya pun ada tapi mari sekarang ini kalau tadi Pak Rony sudah menyampaikan dengan baik kalau Pak Sutrisna memberikan basic yang begitu sangat baik dan Pak Budi membukakan bahwa Bapak Ibu sekarang bahwa anak-anak kita itu sedang dididik oleh yang namanya screen dididik oleh yang namanya layar dan dunia jadi kita mau gimana pilihan loh Bapak Ibu pilihan kita berdoa ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk sesi atau serial pertama dari Family Talk keluarga besar di Hockington dalam rangka bulan keluarga Tuhan berkati apa yang sudah dibawakan rekan-rekan pembicara membekali kami memahami peran kami sebagai orang tua dan juga memahami dunia anak-anak di tengah zaman ini dan akan datang terima kasih berkatilah pelayanan kalian Tuhan percayakan kami terus berdoa supaya kami boleh dipakai Tuhan melalui gereja melalui orang tua mendidik membesarkan membimbing anak-anak generasi demi generasi untuk nilai-nilai kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan terima kasih Tuhan berkatilah kami semua dan kami terus berdoa untuk serial kedua Sabtu depan untuk Family Talk ini Tuhan hadir juga dan menggerakkan banyak rekan-rekan jemaat dan keluarga besar kami untuk bisa mengikutinya terima kasih terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin